Intro Perayaan Hari Kembaldekan RI ke-73 mengulai Marak, sejumlah kampung di Indonesia juga mengelar beragam lomba Agustusan. Besar tangan tidak hanya warga kampung, warga negara asing pun ikut juga meramekan momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang terlihat di desa Gudung Sari kecematan Madiun, kebuatan Madiun, Coba Timur, warga desa setempat terlibur dengan melihat beberapa warga negara asing dari berbagai negara berlomba dalam acara memberingati Hari Kembaldekaan Indonesia. Para turis asing ini mencoba ikut berbagai lomba, diantaranya lomba membawa tampak di atas kepala, lomba kelaran dan lomba jalan dengan haknya. Tidak jarang mereka harus kembali lagi ke garis tatu saat gagal di pertengahan lomba. Yang unik dari para turis ini sebelum lomba mereka memakai pakaian khas daerah, mulai dari udang atau ikat kepala dengan kain jari yang dipakai seperti sarung. Para turis ini datang dari berbagai negara, ada dari Spanyol, Saudi Arabia, dan Indonesia. Mereka datang ke Madiun, Coba Timur, dalam rangka kunjungan wisata desa Gudung Sari dan sudah satu minggu berada di Madiun. Kule putong! Kule putong! Kule putong! Oke? Kebetulannya ini para tamau-tamu sudah satu minggu tinggal di desa wisata Gunung Sari. Terus kemudian saya manfaatkan untuk perayaan Agustusan. Jadi istilahnya kami mencoba membuat kompetisi Agustusan Internasional yang melibatkan beberapa negara. Ada Jerman, Perancis, Spanyol, Saudi Arabia, dan Tuan Rumah Indonesia. Dan ini tadi ada Indonesia menang di Lomba Klereng. Ya, sementara yang lainnya masih melanjutkan untuk acara ataupun lomba yang lainnya. Mereka yang datang sini sebagai? Sebagai wisatawan. Kebetulan desa wisata Gunung Sari mencoba membranding sebagai desa wisata yang dekat dengan mode transportasi seperti stasiun, bis umum. Jadi sangat mudah dijangkau daripada desa-desa lain di wilayah Kabupaten Madiun. Jadi kita mencoba menguatkan di sisi nilai budayanya. Dan hari ini kita perkenalkan kepada wisatawan luar negeri yang kebetulan sudah satu minggu tinggal di sini. Saya pikir ini adalah kesempatan yang hebat untuk orang-orang lokal untuk mengenai kultur baru dan bermain dengan kami. Saya suka ini. Saya suka. Apa yang tanya kamu? Saya suka menikmati di negara. Sudah. Apa yang sulit untuk kamu? Ada kebetulan yang sulit untuk kamu? Ada kebetulan yang sulit. Dan di negeri saya pikir lebih sulit. Ya. Ya. Di negara-nya ada anda yang mainan gini. Ini benar-benar menarik. Terima kasih. Usai lomba, tiba-tiba memantu menang satu-satu peserta diumumkan. Sebagai pemenang lomba dan hadiahnya berupa cenderang mata, menyerupai kalung yang menangnya adalah semacam bel atau lebih tinggal dengan peluntung sapi. Dari Madiun, Jawa Timur, Nonjuk TV melaporkan. Oke, listen. The winner, he got the third place.